Mereknya konten kreator yang disebut mengemis online dengan menampilkan konten mandi lumpur, polisi mengambil langkah tegas. Dari Tibet, Saibar, Bares, Krim, Polri, Brigjen, Poladi, Vivid, Agusti, Adi, Bahtiar menjelaskan pihaknya telah bergerak menelusuri konten yang sedang viral tersebut, di mana ada orang tua atau lansia yang disebut mandi lumpur hingga menggigil. Kemudian, Molda Nusa Tenggara Barat atau NTB berhasil melakukan pemeriksaan kepada orang tua yang ada di konten tersebut. Aksi mandi lumpur itu diposting di akun media sosial TikTok dan sampai sekarang sudah beredar luas di sejumlah akun. Dijelaskan olehnya, hasil pemeriksaan didapati bahwa nenek viral itu merupakan pembuat video. Mantan Kapolres Tenggal itu menjelaskan tindak lanjut dari pengungkapan tersebut. Penyidik Molda NTB memanggil pemilik konten kreator untuk diberi edukasi agar tidak membuat konten yang mengesploitasi kelemahan seseorang. Lebih lanjut, pihaknya juga memanggil sejumlah konten kreator untuk diberikan edukasi. Hal itu dilakukan guna mencegah maraknya konten mengemis online di media sosial. Satu di antaranya dengan menggandeng Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak untuk menyetop membuat konten-konten tersebut. Bahkan, aksi mandi lumpur itu dilakukan secara bergantian dengan sistem shifting. Satu di antara akun TikTok adbocahperik satu juga mengunggah aksi mandi lumpur itu, di mana secara bergantian ada seorang kakek, nenek, dan pria atau wanita dewasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!